Jika kita terlalu aktif mendukung salah satu calon Biasanya dicurigai kita mendapat bayaran berapa dari si calon tersebut Padahal dukungan yang kita lakukan adalah tulus ikhlas Didasari oleh objektivitas kelangsungan pembangunan di Indonesia yang sekarang sudah berjalan dengan baik Pendukungi 01 dan 03 selalu bertanya Kenapa ini dilakukan jika calon yang dipilih tidak meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan Jokowi dengan benar Seperti tol, bandara, pelabuhan, bendungan, IKN, hilirisasi Maka semuanya akan di-stop dan kembali dari nol lagi Terutama paslon nomor 1